Kembali di Kompasian Saudara Polisi, memburu enam rekan pelaku pasca kecelakaan yang menewaskan seorang pemotor di Pekanbaru, Riau. Dari hasil tes urin yang dilakukan polisi, pelaku positif mengonsumsi narkoba. Di sana mengonsumsi miras dan narkoba jenis inek. Ini saya benar-benar tidak sengaja menabrak sumar band dan dalam keadaan tidak sadar. Saya harapkan juga pada nama orang itu tolong segera menyerahkan diri daripada kami yang akan menjemput kalian di tempat kalian masing-masing. Seorang mahasiswi menabrak pengendara motor di jalan Tuanku, Tambusai, Pekanbaru, Riau hingga tewas. Dari rekaman CCTV sekitar lokasi terlihat, pelaku melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak pengendara motor yang berada di depannya. Pelaku sempat melarikan diri, namun akhirnya berhasil dihentikan warga. Mobil pelaku ringsek di bagian depan diduga karena menabrak pengendara motor saat melaju dengan kecepatan tinggi. Jadi saya mau mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang saya buat kepada keluarga korban dan keluarga yang ditinggalkan. Saya sama sekali tidak dalam keadaan sadar dan tidak sengaja menabrak korban dan saya sangat menyesal sekali atas pelanggian saya. Saya sama menyesal atas apa yang telah saya lakukan. Tapi saya benar-benar tidak sengaja menabrak korban dan dalam keadaan tidak sadar. Udah lagi mau ditanyakan, Bapak? Udah ditanyakan surahkan. Berarti memang lagi mabuk ya? Iya, saya lagi dalam keadaan tidak sadar. Untuk kendaraan itu milik siapa? Milik kita atau milik orang tua? Milik saya sendiri. Sempat dikabur itu kenapa? Takut? Tidak, karena saya sudah nabrak. Polisi mengatakan, mahasiswa yang menabrak pemotor hingga tewas berada di bawah pengaruh alkohol saat mengumudi. Dari hasil pemeriksaan tes urin, pelaku juga positif mengonsumsi narkotika. Sebelum kecelakaan terjadi, pelaku bersama teman-temannya berkaraoke sambil mengonsumsi narkoba. Kini, polisi tengah memburu enam orang rekan pelaku yang sudah diketahui identitas dan alamatnya. Di sana, mengonsumsi miras dan narkoba jenis inek. Kemudian sekitar pukul 5 pagi, Saudari Marisa pulang sendirian mengendarai mobil Toyota Reis warna biru, ada di depan rekan-rekan sekalian, dan terjadi laka-lantas di jalan angka. Karena yang bersangkutan di bawah pengaruh narkoba, kemudian langsung lanjut terus. Bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui telah menabrak atas nama Saudari Rendi tersebut. Tim di Tres Narkoba Pola Riau mengimbau enam orang rekan Marisa Putri segera menyerahkan diri. Jumlah ini bisa saja bertambah karena penyelidikan masih dilakukan. Ternyata dia mengonsumsi narkoba bersama teman-temannya. Ada sekitar enam orang yang bersama dengan tersangkat tersebut. Nanti masih kita dalam lagi bisa juga bertambah. Yang pada malam itu bersama-sama melakukan pesta. Nah hari ini mudah-mudahan kita akan terus gejar karena sementara mereka masih bersembunyi. Saya harapkan juga pada nama orang itu tolong segera menyerahkan diri daripada kami yang akan menjemput kalian di tempat kalian masing-masing. Polisi telah menetapkan Marisa Putri sebagai tersangkat tewasnya pengendara motor. Ia juga positif mengonsumsi narkoba serta berkendara dalam keadaan mabuk. Kini pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Kompas TV.